selamat menikmati ulama tidak memperbolehkan sulap sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisa, alat-alat rekayasa itu pun tidak diperbolehkan ada yang sudah mengeluarkan fatwa yaitu yurdania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan, hanya untuk hiburan, bukan untuk sebagai polisi jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim kalau memang ada dari warga mengelakukan kesalahan maka laporkanlah dia yang dilugikan dilugikan nah, masalah ilmu sulap itu banyak yang tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan apalagi nanti yang bisa membahayakan diri, ada beberapa keilmuan yang memulai model klinik ini, supranatural, itu diperbolehkan dengan syarat pertama adalah al-riyaro, orangnya adalah memang ahli kebaikan kedua, dia ini adalah mutasyari, berpegang syariat betul kalau tidak memegang syariat jangan dianggap kemudian adalah al-ikhtiyan, orangnya normal adamul khilafi tidak melanggar syariat nomor tiga adalah tidak membahayakan antara satu dengan yang lainnya walaupun nanti itu ilmu itu hebat tetapi membahayakan orang lain maka maka apa maka itu tidak diperbolehkan dan memang apa yang dikatakan bahwa banyak orang-orang yang katanya kemarsudi suhud bahwa dukun dipanggil kiai yang kiai dikatakan rukia walaupun ada yang dikatakan paling syariat sendiri itu kadang-kadang juga pakai trik ya disini ada beberapa magnetnya ada kayak tenaga dalamnya padahal itu berarti alatul hindisah alat-alat rekayasa dan itu tidak diperbolehkan karena itu dari perukia-perukia sendiri setelah saya pantau yang disini ya kalau memang rukia rukia aja kalau memang apa kalau memang rukia rukia saja gak usah mengedarkan mengedarkan seperti tukang obat ya ini kan sama aja kalau tukang obat yang di jalanan tetapi ini adalah memakai manci nah ini yang diharuskan jadi kemudian mempromosikan akhirnya satu dengan yang lain bertarung karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun nah masalah Ustaz Faizar masalahnya dengan kitab Syamsul Ma'arif kalau saya lebih baik memang dihindari tetapi dari pihak-pihak yang yang mengajarkan kitab itu jangan dituduh sebagai sebagai pengajar kitab sihir karena di Bogor ini terutama Bogor Barat mengaji kitab Syamsul Ma'arif itu banyak dan memang ada anak orang yang juga boleh yang penting tadi apa sarati mutasyari berpegang dari syariat walaupun itu pakai ruginya syariat tetapi dia tidak berpegang pada syariat juga nanti tidak boleh jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariat ada yang tanya Gus Udin penipuannya pihak yang belum melaporkan nah ini harus diikuti etapa-etapa aja jadi Marcel adalah kalau memang menghibur hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur jangan lihat pala pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat membuat gaduh sebagaimana limbat maka dia tidak bicara tadi juga sudah saya sarankan agar jangan sebagai pesulap lebih baiknya arahkan bagaimana kalau menemkah minta arahkanlah ke NU ke MUI ke pusat arahan kepada ke PBNU arahan ke mana ke Muhammadiyah mengapa supaya tidak terjadi kegaduhan umat ini tidak terbelah karena dalam Ibnu Kasir itu dijelaskan bahwa termasuk sihir itu adalah namimah namimah itu apa mengadu domba mengadu domba untuk apa menjatuhkan orang lain dan memecah belak umat itu tidak boleh nah tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari kita sudah melanggar dari makos itu syariah akhirnya umat islam diadu malu kita malu umat islam kita diadu Gusam Sudin muslim ya marcel muslim ini diadu ada jalan keluarnya kalau memang salah akuilah salah walaupun tidak dimaku media ya diakui kalau memang pakai sulap yaudah gak usah pakai sulap bagi yang sulap gunakanlah yang untuk menghibur bukan setiap kontennya membuat masyarakat terbelah terima kasih atas keterangannya oke dengan siapa usah emunawir al-kosimi muwi pusat muwi pusat ya tapi dengan mengatasnamakan anggota emui gak apa-apa tapi mengatasnamakan jangan karena emui belum mengeluarkan itu adalah rananya siapa rananya pak marsudi suhud oke apa yang dia katakan sangat menyebrangi ya menyebrangi ya kenapa saya mengatakan menyebrang dia sama sekali tidak menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gusamsuddin itu adalah sesuatu perbuatan yang menipu yang mengeksploitasi agama atau menjual jimat-jimat yang berbau agama ya dengan pernyataan bahwa itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan lain sebagainya sedangkan disini oknum MUI ini hanya mengatakan dengan beberapa kalimat saja yang termasuk sihir itu adalah namimah 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 itu apa mengadu domba mengadu domba itu apa menjatuhkan orang lain dan memecah nah saya akan reaction dari segi sini saja ya dari ini saja dari pernyataan-pernyataan pendek dimana itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh untuk mempengaruhi orang lain dimana ketika dengan pernyataan ini bisa membuat orang-orang bimbang bisa membuat orang-orang bimbang dengan pernyataan seperti ini coba lagi 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 lanjut itu tidak boleh tidak boleh itu tidak boleh saya bukan ingin apa namanya ya mengejek beliau saya tidak tahu siapa beliau namun disini dengan mengatakan memecah belah umat itu salah besar dimana dengan kejadian ini umat tidak terpecah umat tidak terpecah bahkan dari berbagai macam pemahaman bisa bersatu bersatu untuk apa melawan perdukunan melawan perdukunan dimana memang dari dulu perdukunan itu sangat dilaknat dimana perdukunan itu sangat membuat orang resah atau dari dulu orang yang percaya perdukun itu sangat apa namanya itu sangat resah dengan keberadaan mereka dimana takut disantet takut ditenung takut dipelet takut diguna-guna dan lain sebagainya itu adalah yang orang-orang terdahulu rasakan dimana perdukunan ini memang meresahkan keberadaan mereka bahkan dulu saya pernah mendengar suatu cerita dari orang tua saya bahwa di salah satu kampung itu ada seorang dukun dukun yang benar-benar sakti katanya sehingga dia meresahkan banyak orang orang-orang itu resah atau risih dengan keberadaan dia karena takut di ini takut di itu nah itu yang terjadi stigma yang terjadi dari dulu seperti itu dimana kalau kita melihat seorang dukun yang ada itu hal-hal yang aura-aura gelap aura-aura yang tidak menyenangkan sehingga sehingga kita takut dengan keberadaan mereka sedangkan sekarang keberadaan dukun ini menjadi tertawaan karena apa? mereka memang pantas untuk ditertawakan mereka pantas untuk ditertawakan karena dengan sikap dengan perbuatan ucapan tindakan mereka itu sangat lucu lucu sekali karena yang mereka lakukan adalah membuat dunia halusinasi mereka seolah-olah nyata itu yang dilakukan dukun itu yang dilakukan mereka oke seperti itu dan mengatakan pecah belah wah ini sangat luar biasa salah ini sangat luar biasa salah kita itu tidak terpecah belah malahan bersatu untuk melawan dunia perdukunan dan seharusnya Anda Anda juga memberikan fatwa kepada para umat agar terus dan semakin bersatu melawan dunia dukun ini untuk memberantas perdukunan bukan dengan cara seperti ini menurut saya kurang tepat coba lanjut melanggar? kata siapa melanggar? merembet kemana-mana apa yang dirembet? dengan kejadian Sam Sudin kemarin yang dibongkar oleh Marcel Radival justru kita bisa membongkar kedok-kedok yang lain orang-orang yang mengaku memiliki ilmu supranatural pada bermunculan baik yang mendem saya baik yang ngechat atau dan lain sebagainya banyak orang yang langsung mendem atau ber apa namanya itu? atau berdialog langsung dengan saya dan narasinya sama narasi kebodohan narasi kebodohan dan narasi kehaluan yang mereka lakukan nah sekarang merembet bener jadi merembet kemana-mana semua dukun yang lagi bersembunyi keluar sehingga mereka mempermalukan diri mereka sendiri sehingga masyarakat tambah terbuka sehingga masyarakat tambah tahu bahwa dunia dukun adalah dunia yang sesat dunia yang salah dunia yang terlaknat dunia yang hanya menjelaskan tentang kehaluan mereka dunia yang hanya membuka aib mereka sendiri yaitu kebobrokan teknik trik yang mereka lakukan itu ya kalau menurut saya merembet ya merembet itu bukan merembet kepada agama justru dengan merembetnya hal ini mereka semakin terbukti dengan membawa ayat-ayat Allah mereka sudah menyalahi syariat menyalahi syariat sangat-sangat menyalahi syariat harusnya yang ditegur adalah mereka peradukun bukan orang yang membongkarin mereka gimana ini gimana lanjut siapa yang ngadu siapa yang ngadu gak ada mana nih ada orang islam lagi perang gak ada situ saja yang lagi membuat narasi adu-aduan apa jangan-jangan apa jangan-jangan yaudah lanjut ya ya oke apa hanya yang diadu apa hanya yang diadu Gus Samsudin muslim Marcel muslim ini bukan diadu kita tidak mendebatkan masalah muslim mereka kita tidak membuat mereka berantem atau tengkar dari segi muslimnya yang kita bahas disini adalah dunia perdukunannya dimana perdukunan itu menggunakan ilmu sulap menggunakan ilmu sihir untuk apa untuk menipu untuk menipu bahkan yang kemarin katanya saya mau bahas sebenarnya cuman saya gak bahas yaitu dengan tapa bendem atau apa dah entah itu susah nyebutnya kalau istilah-istilah kayak gini itu sudah sangat kelihatan bahwa mereka menggunakan trik atau permainan ya kamera kebohongan dan lain sebagainya namun kita sebagai penonton takutnya akan mempercayai itu ya mereka para dukun ini yang mengaku Islam berkedok agama takutnya mereka membuat stigma di tengah masyarakat orang-orang yang awam orang Islam seperti itu itu yang sangat berbahaya sehingga Rasulullah tidak mencontohkan hal-hal demikian tidak mengajarkan juga ini statement yang janggal ini apa jangan-jangan jangan-jangan lanjut jalan keluarnya kalau memang salah akuilah salah oke benar benar kalau memang salah akuilah salah ini pernyataan yang sangat benar tapi kalau untuk kalimat yang mengadu domba itu salah bukan seperti itu sikap seorang Muslim ketika ada seorang Muslim lainnya tengah membongkar penipuan dari oknum Muslim yang mengaku dukun berkedok agama harusnya Anda mendukung lanjut diakui kalau memang pakai sulap yaudah nggak usah pakai sulap bagian sulap gunakanlah yang untuk menghibur bukan setiap kontennya membuat masyarakat terbelah bukan membuat masyarakat semakin terbelah sebenarnya orang ini tidak paham dengan permasalahan tapi memaksakan diri untuk berbicara itu yang saya tangkap dia berusaha untuk berbicara dengan permasalahan yang sebenarnya dia tidak tahu kenapa saya mengatakan demikian orang ini menurut saya dia hanya melihat dari sisi sama-sama Muslimnya saja bukan melihat dari sisi mudoratnya karena apa yang dipakai oleh Samsuddin yaitu ayat-ayat dan itu benar-benar penipuan dan sangat menyedihkan sekali sangat menyedihkan sekali ini sekarang setelah Samsuddin muncul-muncul lagi beberapa orang yang mendeklarasikan keberadaan mereka sehingga menjadi bahan tertawaan lagi sehingga masyarakat tambah terbuka lagi masyarakat tambah paham lagi dengan keadaan mereka atau siapa sebenarnya para dukun ini masyarakat tambah cerdas tentunya ya jadi saya tidak sepakat dengan pernyataan oknum MUI ini yang mengatakan bahwa kita tengah diadu domba no kita sama sekali tidak diadu domba melainkan kita terfokus pada profesi seorang Muslim yang mengaku sebagai dukun dan berkedok agama menggunakan ayat suci untuk menipu membohongi dan menggambarkan kehaluan mereka ingat Al-Quran bukan bahan untuk dibuat halu-haluan terima kasih